Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duh senang sekali ya insyaallah udah detik-detik menjelang Eid Mubarak Ya selamat hari raya Idul Fitri bagi yang merayakan Dan mohon maaf layar dan batin apabila selama ini kita bersama Ada hal-hal atau kata-kata yang menyakitkan Tentunya baik disengaja ataupun tidak Oke sebelum takbir berkumandang Ada satu resep lagi untuk mengisi toples lebaran kalian Ini kue enak banget kue kering kurma Seperti biasa bila di penghujung ramadhan masih ada sisa-sisa kurma Lebih baik kita menempatkan aja Kita buat stick kurma Ini caranya sangat mudah dan tentunya rasanya enak juga renyah sekali Nah untuk itu langsung aja kita buat resepnya ada di dalam video ini Langsung aja ya Ini dia bahan dan komposisinya Oh iya sebelum mulai kan udah liat tuh gambar-gambarnya Dilek dong Pastinya endol Enak Like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya dan komentar Yuk langsung aja ya Ini gula halus udah diletakkan dalam wadah Satu butir kuning telur Margarin Kalau ada butter lebih baik Ini tepung terigu Dan Maizena Serta susu Iki kurma Iki coklat blok Atau di sisi Nah sekarang Iki kurma Kita cacah-cacah Potong-potong Banyaknya Berapa iki ya Kewolu Songo Sedoso Sebelas Weh Pokoknya Makin wakeh Makin wena Nah udah tadi udah dipotong-potong Sekarang kita lanjut Ke Gula halus Gula halusnya tadi udah disaring terlebih dahulu Diayak Kemudian margarin Dan kuning telur Ini kita Aduk manual aja Dengan cepat Gerakan cepat Agar bisa tercampur dengan cepat Atau juga bisa kalian menggunakan mixer Tapi gak perlu lah ya Ini udah mudah aja Gak masalah Kemudian Masukkan terigunya sedikit dulu Agar lebih mudah aja kita mengaduknya Bukan karena nanti Akan bantet Karena ini bukan Bolu Atau cake Ini agar mempermudah aja Jadi setengah bagian dulu Lalu kita masukkan susu Maizena Nah semuanya kita ayak Terakhir Kita masukkan kembali Si sisa tepung tadi Ayo diaduk Aduk perlahan Nah ini udah ya Lihat tuh konsistensinya Agak lembab-lembab kering Tidak terlalu Tidak terlalu Blenye Tidak Gak terlalu basah ya Kita tanggalkan dulu Itu pengaduk Berganti dengan Tangan Gak usah ditanya ya Tangannya bersih apa enggak Semuanya terserah Anda Ya tau Nah Masukkan kurmo Kembali kita aduk Seperti itu Gak lama Aduknya jangan lama-lama Udah selesai Ini bahan-bahannya Rolling pin Pisau Loyang yang udah diolesi Dengan margarit Kemudian Gak perlu diberi taburan Si papan kerjanya Langsung kita tuangkan aja Seluruh adonan kurmoiki Keatasnya Dipipihkan Dirapikan Kemudian Kita gepengkan Nah Seperti itu Untuk ketebalannya Disesuaikan Jangan terlalu tipis Atau terlalu tebal Nanti gigi tamunya Patah Kalau tebal-tebal Nah sambil diraba-raba Itu bisa Terasa tuh Ketebalan yang Sedang ya Tebalnya Kalau diraba Pakai tangan Itu pasti terasa Terlalu tipis Atau terlalu tebal Untuk ukuran sticknya Juga sesuai selera aja Potong-potong memanjang Sebenarnya Semakin panjang Semakin baik Ya tau Nah Siapa yang suka Yang panjang Ya bagus Nyusunnya di Topless itu Lebih Mudah Seperti itu Nah coba kita Lihat Ini Ketebalannya Bisa Dilihat ya Itu gak tau Di berapa senti Itu mama ini Gak ukur juga Jadi bisa dikira-kira Aja sendiri Lalu langsung Letakkan aja Di dalam loyangnya Oh ya Ini kue mirip-mirip Kue cookies Sultana ya Sultana Atau yang bahannya Itu juga dari Kismis Tau kan ya Ada tuh Kalau Kue-kue Jadul Crackersnya itu Lapisannya ada Kismis Ini sisanya Dengan cara yang sama Kita pipihkan Seperti semula lagi Nah seperti ini Gesit-gesit Baknya Ayo gesit Ini durasi-durasi Ya dipotong-potong Seperti itu Sangat mudah Gampang Lebih gampang lagi Yang tinggal makan Nah ini Sudah selesai semua Sebentar lagi Akan kita oven Untuk oven apinya Jangan terlalu besar ya Atau disesuaikan aja Dengan oven kalian Yang pasti Untuk kue kering ini 150 derajat celcius Kurang lebih 15 sampai 20 menit aja Tapi sambil Dilihat-lihat Oh iya Ini coklat Di sisi tadi Kita tim dulu Nah Kalau ada gelas Loki itu Yang suka minum Loki Agar lebih mudah aja Nanti kita mencocolnya Karena bentuknya memanjang Jadi Kita salin kembali Ke dalam gelas ini Ini dia Kuenya udah jadi Tapi Tunggu dingin dulu Dan Uap panasnya udah Nggak ada lagi Baru kita mencocol Baru kita cocol Nah itu Untuk menghindari Coklatnya itu Kembali membeku Bisa kalian rendam Dengan air panas ya Di dalam mangkok Begitu Soalnya agak cepat juga Ini Mengerasnya Apalagi ini udaranya Lagi hujan-hujan Begini Eh Udan Bukan hujan Udan-udan gini Dingin Coklatnya Cepat beku Nah ini Sekarang Ah ya Kita gunakan Sprinkle Biar lebih cantik lagi Usahakan Gunakan Tatakan yang Datar Ini Mama Eji Menggunakan Tutup-tutup Apa ini ya Jadi Bisa merata Nah ini Sekarang udah dingin Kita cocol Setengahnya aja Kalau penuh nanti Tangan kita Belepetan ya Sama coklatnya Setengah Tuh Seperti itu Nah Pada permukanya Kita tumplokkan Nah Si sprinkle ini Jadi gak perlu Ditabur-tabur Jadi gak berantakan Tuh Kerjanya Bersih Nuh Seperti itu Lagi Yuk Cocok lagi Setengahnya ya Nah Tumplokkan lagi Hiasi dengan Sprinkle Ini semua Hiasan itu Opsional aja Terus Ini sampai selesai loh ya Kalau gak selesai Siapa nanti yang Nyelesaikan Harus kita Yang nyelesaikan Ya toh Tuh Ini loh Udah mau selesai Ini dia Hasilnya Gimana Cantik toh Oh enak Ini Ronyah Banget ini Terlihat kokoh Tapi renyah Dalamnya Terus Rasa-rasa coklat Tuh Siapa yang gak bilang Coklat itu gak enak Coklat Kurmo Butter Tepung Mantep Wena Tenan Pokoknya Jos Ya toh Nih Udah selesai Tinggal kita Tata Dan Atur di dalam toples Semoga Kue ini Masih bertahan Sampai lebaran Karena udah pada Abis nih Bakalan Oke ya Eh ini Jangan lupa loh Nantikan episode Terakhir Ada lagi Satu kue Yang nyoklat Sekali Bercampur dengan Almond Caranya sangat Mudah Sampai disini dulu Resep kita Yang satu ini Bertemu lagi Besok Di resep Mama Eji Yang berikutnya Ini Jangan ketinggalan Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa